Pondok pesantren Muhammadiyah Kudus menyelenggarakan kegiatan Akhirus Sanah dan wisuda angkatan ke-16. Pada wisuda kali ini, Pondok pesantren Muhammadiyah Kudus berhasil mewisuda 67 santri dan acara menjadi spesial karena dihadiri oleh tafsir selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Jawa Tengah. Pondok pesantren Muhammadiyah Kudus menggelar kegiatan Akhirus Sanah dan wisuda santri ke-16 di gedung Crystal Building milik UMKU. Pada pemen wisuda kali ini, Pondok pesantren Muhammadiyah Kudus telah mewisuda 67 santri yang terdiri dari 27 santriwan dan 40 santriwati. Acara yang dihadiri oleh tafsir selaku Ketua PWM Jawa Tengah dimulai dengan penampilan menarik dari tapak suci Pondok pesantren Muhammadiyah Kudus yang disaksikan secara langsung oleh wali santri serta ustaz dan ustazah Pondok pesantren Muhammadiyah Kudus. Setelah itu acara dilanjutkan dengan ujian tafsir serta ujian ilmu alat dalam membaca kitab gundul dan juga kitab kuning. Santriwan dan santriwati diuji langsung oleh ustaz dan wali murid yang hadir pada kegiatan wisuda. Abdul Wahid selaku Direktur Pondok pesantren Muhammadiyah Kudus memberikan semangat kepada santriwan dan santriwati yang sudah lulus maupun yang belum lulus. Abdul Wahid berharap santriwan-santriwati yang sudah lulus semuanya sukses dan bisa kembali ke Muhammadiyah sebagaimana yang diinginkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlang selaku pendiri Muhammadiyah. Mudah-mudahan alumni sukses semua setelah sukses semua balik ke Muhammadiyah sebagaimana yang diinginkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlang kemudian lebih khususnya mereka balik ke Pondok untuk mengembangkan Pondok lagi supaya semakin berkualitas dan berkuantitas. untuk yang kelas 7 sampai kelas 11 harapannya mereka bersungguh-sungguh dan menyelesaikan pendidikan sampai kelas 12. Sementara itu Tafsir selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah mengapresiasi kegiatan Ahir Usana dan Wisuda Santri ke-16 Pondpes Muhammadiyah Kudus ini. Tafsir mengaku bangga atas kemampuan santri dalam menguasai ilmu alat yaitu ilmu ke depan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran islami supaya up to date dan bisa membangun tajdid di Muhammadiyah. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah karena basicnya adalah MTS dan Aliyah. Jadi saya bangga karena mereka juga salah satunya ditekankan di samping takhid juga ilmu alat. Karena itulah ilmu yang ke depan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran islam supaya up to date bisa membangun tajdid tanpa itu tajdid gak bisa dilakukan. Untuk bisa membangun tajdid harus menguasai ilmu alat. Zainuddin Komari memberitakan dari Kudus, Jawa Tengah.